Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Aswana Jaisitin Di program Hilo Podcast Nah sekarang Kami ada tamu nih Tamunya ini istimewa Istimewa di luar dan istimewa di dalam Maksudnya di unhas Bukan di dalamnya gimana gitu Beliau adalah Salah satu finalis Dari Aksi Aksi di Indosiar Tahun 2019 Dan dia merupakan Aktor Ternama ya ternama di lingkungan Yombang terutama dan di lingkungan Teguh Hireng Dia sudah banyak film-filmnya Dan yang paling penting dia adalah Presiden mahasiswa di Unhas Beliau adalah Ahmad Kelvin Monggo silahkan Bisa Pak teman-teman di luar Oke terima kasih Mas Aswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam karya Untuk anak KPI Alhamdulillah Loh gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik mas Aswa Sebenarnya sekarang sama sibuk-sibuk Dan sibuk Sebenarnya kelelahan macam-macamnya Ya gimana ya mas Aswa Karena memang Disini kita harus bisa Memprioritaskan Dimana itu Yang menjadi Kebutuhan Orang banyak Apalagi yang namanya pemimpin Harus bisa mengayomi Ya betul sekali Jadi tidak bisa kita harus Egois dengan diri sendiri Memprioritaskan diri sendiri itu Ya kurang efektif sih bagi kita Ya ini baru pemimpin yang bagus Memprioritaskan orang lain Daripada dirinya sendiri Terlihat dari wajahnya kecapean sangat Tapi wajahnya banyak yang bilang Milik dengan Aldebaran Gak bisa bawa Aldebaran Nanti kita disuruh bayar dong Enggak kan Kan itu di ikut di film Jadi gak apa-apa Jadi gimana ini mas Aswa Untuk posketnya Nah Jejak karinya Sesama kan sudah banyak Terutama di aktor Dan di public figure lah Yang terutama terjun Kemarin kan saya Tahu Anda Finalis di Aksi 2019 Nah itu bagaimana pengalaman Untuk di aksi 2019 sih Kalau boleh cerita dari awal ya Teman-teman semua Yang mungkin nanti Menonton podcast ini Saya punya cita-cita itu Dari tahun 2016 Awalnya waktu itu Sahur ya kan Kita nonton Barang orang tua Saya nonton barang orang tua Ada celutukan saya sedikit Sama orang tua itu Terutama ayah Yah Pengen banget Ikut aksi Dan masuk TV TV apa TV sih? TV 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 itu Karena Bandung TP Udah gitu Kata orang tua Ya Bismillah aja Tapi kayaknya orang kampung Gak bakal masuk TV deh Gak ada yang masuk TV Ayahnya bilang gitu Ayah bilang kayak gitu Singkat cerita 2016 17 18 19 3 tahun proses Jadi ya Alhamdulillah Mempunyai Apa ya Basic lah Kayak saya mendalami basic Saya skill saya di Public speaking Kemudian saya asah disitu Lewat pelatihan-pelatihan Ya pidato Public speaking Dan lain sebagainya Pas tang Bulan April Kalau gak salah Bulan April 2019 Itu ada seleksi Aksi Indusiar Di Tebu Irang Di Tebu Irang Pada saat itu memang Diajak teman-teman Tebu Irang juga sih Santri Tebu Irang Dan saya juga Ada inisiatif Pengen ikut Yaudah Bismillah Karena prinsip Dalam hidup saya itu Jangan pernah Siasiakan Momen Apapun momen itu Di depan Anda Jangan pernah Siasiakan Momen yang terbaik Buat diri kamu Buat keluarga kamu Apapun itu momennya Jangan pernah Siasiakan itu Karena Gak mesti datang Dua kali ya Bener Kesempatan memang Gak datang dua kali Untuk yang momen itu Jadi Saya gunakan momen itu Saya latihan Kemudian Hari H Saya seleksi dong Seleksi Aksi Indusiar Dan disitu Tidak menggebu-gebu Karena memang Insikir juga Pesertanya banyak banget Kurang lebih Tiga ribuan lah Dari seluruh Jawa Timur Seluruh Jawa Timur Kurang lebih segituan Akhirnya yaudah Bismillah Coba Gitu Dan Saya juga orangnya Coba Gagal sekali Coba lagi Gagal sekali Coba lagi Sampai berhasil Seperti itulah Udah gitu Akhirnya singkat cerita Kita tes Dan satu minggu Hamin satu minggu Sebelum berangkat ke Jakarta Itu ya Saya ditelepon Waktu itu masih kuliah Waktu itu masih kuliah Berapa kali panggilan Tak terjawab itu Dari Jakarta Akhirnya tak jawab Bahasanya Kelvin Kamu nolos di Aksi Indusiar Disitu kaget sih Gimana sih Gak bisa kan Di ekspresikan disini Wow gitu kan Gak bisa Kaget aja Kemudian nelfon orang tua Bahasanya Dapet tiket Ke Indusiar Untuk finalis Aksi Indusiar Ya Orang tua juga gak percaya awalnya Gak percaya lagi Itu masih kuliah ya Masih kuliah Semester Tiga Dua tiga itu kan Jadi gak ada yang percaya It's okay Sampai di Jakarta Tak video call Singkat cerita Baru percaya Baru percaya Dan alhamdulillah Ya Saya gak Minta biaya gitu Sama orang tua Karena memang dari Indusiar Ngasih ya kan Oh berangkat kesana Berarti di biaya Tiket dikasih Tiket pesawat Bahkan transport Kita dikasih Jadi Kita tinggal berangkat aja sih Dan pesan yang saya Di Aksi itu Pertama itu Saya gak percaya ya Gak percaya Karena memang itu Udah mungkin Skenaryonya Udah jalannya Karena kalo dibandingin Diri saya ini ya Sama temen-temen yang lain Temen-temen Aksi Finalis Aksi yang lain Itu jauh banget Temen-temen Saya dateng kesana Jujur Pemir saya Jujur Saya kesana dateng Cuman bawa HP Buku catatan Pulpem Sama Quran Terjemah Titik Itu masih mondok Masih mondok Di Bokem Maksud saya itu Kenapa kok Saya bilang Saya ini Jauh banget Maksudnya Rendah banget Dan mereka tuh Tinggi-tinggi banget Alumni Mesir Pokoknya yang dateng Kesana itu Kitabnya Aduh Ngeri-ngeri Bener Serius pak Jadi kitabnya tuh Banyak banget Dia bawa kitab Ketika waktu kita latihan Bahkan ada pemateri itu Bawa kitab Memang Untuk referensi Sedangkan saya disitu Insikurnya Loh Lek bahasa Jawa nih ku Aku mek Gawo Apa jenis ini Pulpen Buku catatan BAP BQuran terjemah Gak gawa kitab Gak gawa popo Karena memang Saya Nyari Referensinya Di Al-Quran Kemudian Terjemahkan Gitu kan Jadi disitu Sempet ada Gimana ya Rasa itu Eh kayaknya Langsung kalah deh Kayaknya langsung kalah deh Gitu Karena ngeliat Temen-temen Saingan pada Alumni Mesir LC Ya kan Ada itu Terus dari Udah jadi guru Udah jadi dosen Ada bahkan Nah Disitu Saya cuman Punya prinsip Dalam hidup saya Yaudah Yang terpenting Saya sudah bisa mencoba Gagal ya Kita coba lagi Itu aja sih Prinsip saya Singkat cerita Alhamdulillah Saya Berakhir di top Mau ke 20 Eh Mau ke top 16 Selesai disitu Pertama kali masuk Pertama kali masuk Dan gak nyangkanya Bisa sampai lolos 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 Dan akhirnya Mungkin SMS-nya kurang juga Dan Di Bali juga Mungkin karena minoritas Kita ya Agamanya Islam Jadi kan saya orang Bali Tapi belum sempat perkenalan Ya itu Ya Alhamdulillah Sampai Disitu Kalau untuk yang aksi Sangat mengesankan Untuk setiap Setiap penampilan itu Ada Ada Materi yang didapat itu Ada Di briefing Atau bagaimana Untuk materi Memang kita Di Di persyaratan Sebelum ikut aksi itu Kita harus menyediakan 10 materi 10 judul materi Jadi kita masuk aksi itu Bukan belajar lagi Dalam arti Kita udah siap tampil Cuman kita Mempoles aja disitu Jadi setiap Jadi kalau dilihat dari Apa namanya Waktu Jam dari pagi ya Jam 0.22 Itu tampil Kloter pertama Tampil Kloter pertama Berakhir jam 6 Jam 7 Tank itu Kita latihan semua Dari jam 7 Latihannya dari jam 7 Kita latihan semua Pokoknya materi Kita bikin materi Juk Kita bikin juk Semua latihan Sama mentor-mentor Istirahatnya Waktu sholat doang Berakhir sore Mau Buka puasa Kan puasa ke anak sih kan Buka puasa Kita buka puasa bareng Habis itu kita sholat maghrib Habis sholat maghrib Itu kita latihan lagi Dikit Habis Habis sholat maghrib Kita latihan Nunggu isya Kita sholat terawih Habis sholat terawih Udah aman dah Sudah bisa Refreshing lah Gitu Cuman Yang mau tampil nanti lagi nih Jam 2 pagi nanti Itu udah persiapan Dari jam 11 Dia udah masuk studio Udah gimmick Udah Apa namanya On air lah Udah GR Baru untuk persiapan Di Jam 0.220 Jam 12 pas itu make up Langsung packing baju lah Jam 12 pas tank malem Itu make up Pacting baju Kan lama kan make up nya Belum make up in host Belum make up in yang lain Karena yang tampil juga banyak Pas jam 2 0.00 Kita mulai Gak ada istirahatnya Ya begitulah Gak ada istirahatnya Kalau di aksi Perjuangan Ngeri Ngeri Selain itu Samen kan Udah dapet Bekal dari aksi itu Jadi Bagaimana mulai terjun ke aktoran Kalau ke aktoran Malah sebelum saya Di aksi Oh sebelum di aksi Sebelum di aksi 2019 Bulan Maret Dari Januari itu Bulan Maret itu Kalau Ngomongin masalah aktor nih ya Maksudnya berkesinambung Di dunia entertainment Dunia film Itu dari 2018 2019 lah Disitu memang Ada open casting Sakinah Open casting Sakinah Jadi waktu itu Rumah Produk Situ Wirang Bikin open casting Film Sakinah Dan saya gitu lagi Tetap dalam hidup saya tuh Orangnya selalu menanamkan Apapun momen Yang ada di depan kamu Selagi itu baik Buat dirimu dan keluargamu Lakukan Ambil momen itu Itu saya Open casting Ah coba ah Karena memang saya Gak percaya diri Waktu itu saya punya skill Di bidang aktor Di bidang film Saya gak punya Gak percaya diri banget Karena memang Basic saya di Apa namanya Public speaking Tapi cobalah Akhirnya persyaratan Persyaratan kumpul Hari hak Kita open casting Kan diumumin Di IG kan itu Waktu di IG Dan gak tau juga Kenapa Alhamdulillah Lolos lah Disitu Jadi aktor Benny Disakinah tuh Benny Nah jadi Disitulah Saya mulai berproses Di Apa namanya Rumah Produk Situ Wirang Jadi aktor Kemudian setelah Jadi aktor Ya kita berproses Juga Jadi kru Disitu Jadi kru Kemudian film Jejak Langkah Ulama Juga jadi kru Bahkan jadi aktor Pengganti Disitu Kemudian film Ujian Hidup pun Alhamdulillah Jadi aktor utama Jadi gini mas Asva Kalau kita bicara secara global Saya tuh Memprinsipkan dalam Diri saya tuh Setiap tahun tuh Harus ada yang saya capai Harus ada yang Target yang saya capai Setiap tahun Contoh Kalau misalkan kita Boleh hitung-hitungan ya 2018 2019 Akor Ya sakinah lah 2019 Aksi Kemudian 2020 Di Sinema Pendiri maupun ketua Sinema 2021 Aktor utama Ujian Hidup 2021 juga Presiden Mahasiswa 2022 Sutradara Saya tinggal memikirkan 2023 Ini saya mau Akan Apa gitu Jadi Mau jadi apa Nah itu yang saya selalu pikirkan Setiap tahun Nah kalau Kembali lagi Kembali lagi ke aktor Habis itu 2021 Saya jadi Film Ujian Hidup Yang disutradari oleh Gus Siddky Nah Disitu saya memang Dibimbing Dibimbing juga Sama Gus Siddky Untuk latihan ke aktorannya Kemudian Dari Mimi Gaya berperan Karena memang Gus Siddky kan Disitu berperan Sebagai Mbak Hasim Waktu di Jejak Langka Makanya Dibuat sutradara Ujian Hidup Saya juga belajar Sama beliau Nah jadi Alhamdulillah Setelah itu Ngikutin Jejak Langka Gus Siddky Ternyata saya Bisa jadi Sutradara Alien Nyantri Jadi memang Beliau Gak secara langsung Ngajarin saya Tapi Kadang Kalau saya melihat Peran beliau Kemudian Tutur kata beliau Itu bisa memotivasi saya Jangan-jangan Habis ini Habis kes Aku jadi Setradara Jadi kayak barokahnya Jadi kita disini Memang Ya percayalah Memang Barokah Itu untuk Yang keaturan Singkat cerita Ya Keaturan seperti Sejak mulai Sejak mulai Jadi presiden Sudah Agak Mulai menurun Di Dunia Entertainment Atau Masih Paham Paham saya Mungkin Orang-orang Ngiranya Ketika saya jadi Presiden Mahasiswa Di UNAS Saya mengurangi Kegiatan saya di film Malah tidak Malah tidak Buktinya Ketika saya jadi Presma Saya jadi Sudradara Ya gak sih Ya Tapi bisa Bagi waktu Ya alhamdulillahnya Gini Kembali lagi Ke Apa ya Prinsip hidup saya Itu memang Jangan pernah Kita tuh Mengorbankan Salah satu Kegiatan Yang dimana Memang itu Sama-sama Kita prioritaskan Contoh Presma Kan Prioritas lah ya Kemudian Sudradara Gak mungkin Kita tinggal Ya kan ya Jadi bagaimana Cara kita ngatur Waktunya itu Kalo saya sih Ketika misalkan Memang itu Shooting Kayak kemarin Saya handle Bisa saya handle Yaudah Saya pergi ke Lokasi shooting Dan Gimana untuk yang BEM misalkan Dan saya koordinirnya dulu Kalo misalkan Memang Saya Saya hadir Saya hadir Kemudian kalo misalkan Sudah bisa Saya tinggal Saya tinggal Nah kayak Contoh shooting kemarin Shooting kemarin Dari pagi Sampai siang kan Kita shooting tuh Ternyata Siangnya Saya ada rapat Saya bilang sama Astrada Bingsa gak Saya tinggal sedikit Mau saya ngurus Saya mau ngurus BEM dulu Kata Astrada Oh bisa silahkan Dapat waktu sekian Yaudah Saya urus BEM Jadi Tidak ada yang Saya korbankan Karena gini Mas Asva Ini untuk Pengalaman aja ya Kemudian untuk Barangkali bisa Jadikan motivasi Bagi saya itu Sukses itu Menurut peran Yang kita ambil Kanta kucinya adalah Sukses Sesuai dengan peran Maksud saya gini Kenapa kok Saya bilang Sukses itu Sesuai peran Sekarang Kita banyak banget Dalam diri kita tuh Peran Pertama Peran kita Sebagai seorang Hamba Hamba Kemudian Peran kita Sebagai seorang Anak Dari orang tua kita Terus Kemudian Kita kuliah Peran kita Sebagai mahasiswa Habis itu Misalkan nih Dalam mahasiswa Kita ngambil Organisasi Atau kita Ngambil kayak saya Film Peran saya Sebagai seorang Aktor Saya ngambil Peran lagi nih Sebagai presma Peran saya Sebagai presma Jadi bagaimana Caranya kita Harus bisa sukses Sesuai peran Dalam arti Ketika kita Menjadi seorang Hamba Kita bisa sukses Menjadi seorang Hamba Ketika kita Menjadi seorang Anak Bagaimana caranya Harus sukses Jadi seorang anak Yang membahagiakan Kedua orang tua Kemudian Peran kita Sebagai mahasiswa Bagaimana kita Bisa sukses Jadi mahasiswa Bahkan Begitu juga Selanjutnya Maksud saya Ketika kita bisa Mengambil Semua peran ini Jangan sampai Ada yang dikorbankan Contoh Saya mengambil Kuliah Peran sebagai mahasiswa Eh saya kerja Misalkan peran saya Berarti Sebagai Pekerja kan Karyawan Jangan sampai Saya meninggalkan Yang kuliah Itu udah gak sukses Itu gak sesuai Peran yang kita ambil Tanggung jawab Bahasanya Makanya kita harus Bisa sukses Dengan sesuai Dengan peran Apa yang kita ambil Karena nanti Ketika kita sudah Keluar dari peran-peran itu Pasti kita akan menjadi Peran sebagai Seorang ayah Seorang ayah Dari anak Gitu kan Jadi Kepala keluarga Bagaimana kita harus Bisa sukses Jadi seorang ayah Yang bisa Menyukseskan Anak kita Lebih dari kita Kan gitu Jadi itu Untuk sekilas Mungkin quotes Atau motivasi Sudah ngeri sekali Sudah menunjukkan Bahwa Bener masuk Untuk Menjadi Top 16 Dari Aksi Indonesia Sudah Sudah kelihatan Dari bahasanya Dari terkata Memang ngeri Saya kira cukup sekian lah Ngobrol sekarang Sudah semakin panas Cuacanya Mungkin terakhir sih Dari saya Untuk teman-teman Mungkin Biar Rasa podcast ini Ada Apa namanya Ada feelnya Ada Kamistrinya Gitu kan Biar dirasalah Sama penonton Biar gak Rugi juga Menontonnya Tapi Kalau misalkan Mau di skip Gak apa-apa sih Skip aja Gak masalah Terakhir sih dari saya Pada hakikatnya Kita hidup itu Jangan lepas Dari Dua kata Yang pertama Terima kasih Dan yang kedua Mohon maaf Meskipun kita Disitu gak salah Tetep aja Minta maaf Gak masalah Gak ada ruginya Orang minta maaf Dan setiap Kita Nolong orang Ataupun kita ditolong Jangan lepas Dari kata terima kasih Jadi Kunci Kuncinya Seperti itu sih Kalau misalkan Memang kita mau Apa namanya Bisa Apa ya Aman Kemudian friendly Banyak teman Dan Saya sih Orangnya Lebih ke Ketika Misalkan Namanya Manusia ya Pasti ada yang Lika-liku Dalam arti Ada yang Senggol sana Senggol sini Gitu kan Maksudnya dalam arti Bahasanya Kalau di podcast tuh Bahasanya kan gak boleh Tapi gak masalah ya Gak apa-apa Yang penting Ada yang misalkan Yang musik Ya musik hidup kita Ada yang gak suka Namanya Pemimpin Kemudian namanya Public picture tuh Ada aja gitu Kan Yang gak suka ada aja Bagaimana respon saya gitu Respon saya selalu berbuat baik aja Sama dia gitu Sama orang itu Selalu berbuat baik aja Jadi gak ada salahnya Kita selalu berbuat baik Kepada orang gitu Jadi gak ada ruginya gitu Makanya Apapun itu problemnya Apapun itu yang di Usik gitu Tetep Kita yang minta maaf gitu Kalau misalkan Memang kita ada salah Kemudian Jangan bosan untuk Selalu berbuat baik Sama orang Ya seperti itu sih Luar biasa Luar biasa Ya Gak ada yang tepuk tangan Oke tepuk tangan Ini pun ada bung Ya mungkin Dapat Diambil lah Dari Kalam Kalam Bukan kalam Kata-kata Dari Minta tamu kali ini Mungkin bisa Menjadi motivasi Buat teman-teman sendiri Bisa menjadi pendobrak Buat teman-teman sendiri Biar semangat lagi Yang penting Terus berbuat baik Ya seperti yang Dikatakan beliau tadi Jangan Sungkan untuk Mengatakan maaf Jangan Lupa untuk Mengatakan terima kasih Cukup sekian Dari saya Dari Podcast kali ini Saya Muhammad Aswan Naja Yizuddin Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih